Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi Di channel youtube Andi Kalipah Minang Onesiawi Customer service 08217904577 Ya Alhamdulillah kita jumpa lagi Dalam keadaan sehat To the point ya Judul konten Minang lepaskan Pegangan baru Kembali Ke pegangan tuo Ya Terutama Pegangan di dalam hal sejarah Di dalam Maknawi Ya Dua hal itu Sekira Kita sama-sama Satu frekuensi Sama-sama sadar Sejarah Salah Sejarah Keruh dan kusut Maupun Maknawi Apa-apa yang masing-masing Kita ucapkan Di saat di dalam Di dalam keadaan Belum mengerti Belum mengerti Lagi dimengerti Ya Moga kita sama-sama sadar Hal tersebut Satu frekuensi Kita berbicara Dan tentunya itu Melewati proses tertentu Kalau perkara Hukum Perkara Manajemen Itu kita tinggal Mensinergikan Hukum adat Dan hukum Tata pemerintahan Tentunya juga Dengan Metode tertentu Yang jelas Metode berdialog Bertatap muka langsung Secara Intensif Ya Metode Membahas sejarah Metode Membahas Maknawi Itu Untuk sekilas Metode Membahas Masing-masing materi Dari dua materi Barusan Adalah Saling Memberikan sempatan Sebagai seorang Narator Ya Menyampaikan Narasi Yang diperkuat Argumentasi Atau Menyampaikan Hal sejarah Maupun Maknawi Yang Masing-masing Pribadi Anud Selama ini Dan tentunya Yang di anud Itu yang dianggap Benar Ya Nah Dan ini Butuh Oh Satu frekuensi Sesama kita Dan Salah satu Metode Untuk berdialognya Adalah Di dalam Forum Ya Di dalam Forum Nah Untuk Bagaimana Apa-apa saja Materi bahasan Bagaimana Cara Membahas Per materi Sudah ada Pada Konten Channel Youtube Ini Sebelumnya Silahkan Masuki Lebih Dalam Ya Baik Terutama Di dalam Dua hal Tersebut Ya Dalam hal Hukum Eh Di dalam Hal Sejarah Di dalam Hal Maknawi Jadi Saat Awak Berdialog Bertatap Muko Langsung Disumbar Nantinya Dengan Nambu Datangi Awak Awali Perkenalan Dari Sejarah Dan Maknawi Satu Persatu Koridor Bahasan Ya Tentunya Dan Tentunya Ambo Membutuhkan Beliau Beliau Yang memang Ahli Sejarah Mengenai Monografi Kenagarian Atau Sejarah Dinamika Kenagarian Tentunya Sejarah Dinamika Kenagarian Secara Khusus Ya Asah Usuhan Nagari Dan Tentunya Asal Usul Nagari Tidak Tiba-tiba Berdiri Begitu Saja Tentunya Melewati Jalur Estapet Nah Jadi Ambo Sangat Membutuhkan Beliau Beliau Yang memang Ahli Sejarah Di suatu Wilayah Di saat Kita Ketemu Jadi Mulai Dari Didasari Sejarah Asal Usul Kenagarian Dan Tentunya Kalau Bicara Asal Usul Kenagarian Seseorang Itu Harus Sadar Sejarah Jalur Estapet Jorusu Tapi Nah Itu Dalam Hal Sejarah Monografi Kalau Kerangkanya Untuk Judul Bahasa Yang Lain Bisa Diambil Kerangkanya Dari ABS SBK Adat Sebatang Panjang Adat Selingkah Nagari Hukum Adat Hukum Adat Nanampe Nah Itu Cukup Kerangkanya Kita Ambil Dan Kita Bicarakan Sejarahnya Terlebih Dahulu Sebelum Membicarakan Aturan Dan Susunan Yang Ada Di Beberapa Kerangka Nah Kalau Sejarah Tentu Sejarah Sejarah Asal Usul Atau Sejarah Yang Ada Kepastian Telah Terjadi Nah Itu Namanya Sejarah Dan Kepastian Cuman Ada Satu Versi Nah Ya Dan Mengenai Sejarah Misalnya Kerangka Diambil Dari ABS SBK Atau Diambil Dari Kerangka Adat Sabatang Panjang Nah Adat Sabatang Panjang Coba Sejarahnya Kita Harus Sama-sama Satu Frekuensi Terlebih Dahulu Tahun Berapa Ada Ketetapan Hukum Adat Sabatang Panjang Apa-apa Saja Poin-poin Yang ada Di Hukum Adat Sabatang Panjang Berikut Harus Sama-sama Kita Sepakati Siapa Saja Tokoh Yang Menetapkan Hukum Adat Sabatang Panjang Tersebut Nah Itu Cuma Sejarah Sejarah Asal-usul Nah Tanpa Kita Membahas Aturan Dan Susunannya Nah Begitulah Juga Dengan Kerangka Yang Lain Nah Ya Kita Kaji Dulu Asal-usul Dan Yang Kedua Mengenai Maknawi Dan Maknawi Ini Tentu Saja Harus Dari Asal-usul Sejarahnya Yang Betul Yang Realita Nah Dan Salah satu Contoh Tadi Hukum Adat Sabatang Panjang Kita Harus Sama Sadar Dulu Sejarahnya Kalau Sejarahnya Itu Tidak Ada Landasan Sejarah Itu Mengada Ada Berarti Tidak Ada Maknawi Yang Akan Kita Bahas Karena Asal-usul Nggak Jelas Jika Tetap Kita Lanjutkan Bicara Aturan Dan Susunan Sementara Asal-usul Aturan Dan Susunan Tersebut Baik Itu Siapa Yang Menetapkan Tahun Berapa Apa Apa Saja Jika Itu Tidak Ada Kepastian Maka Maka Kita Tidak Bisa Membicarakan Lebih Lanjut Status Hukumnya Maupun Manajemennya Nah Ya Baik Kita Lanjut Itu Sudah Perkara Sejarah Dan Perkara Perkara Maknawi Pegangan Baru Yang Salah Yang Kuruh Dan Kusut Harus Dilepaskan Bagi Siapa Yang Melanjutkan Nantinya Ada Sanksi Hukum Nah Ya Nah Itu Perkara Sejarah Dan Maknawi Nah Kalau Masalah Hukum Aturan Dan Susunan Maupun Masalah Manajemen Tentunya Kita Harus Kelirkan Dulu Harus Satu Frekuensi Dulu Sejarah Asal Usul Mengenai Yang Akan Kita Usahakan Ketetapan Hukumnya Nah Baik Nah Jadi Dan Ini Nanti Ini Butuh Orang Orang Khusus Karena Untuk Secara Umum Untuk Secara Umum Sek Saat Ini Terlalu Kental Melanjutkan Atau Membenarkan Yang Biasa Nah Tanpa Disadari Baik Sadar Maupun Tidak Itu Sangat Banyak Pelanggaran Atau Sangat Banyak Yang Yang Dilanggar Istilah Ini Istilah Membiasakan Yang Benar Nah Ini Sudah Banyak Yang Melanggar Ini Terlanggar Membiasakan Yang Benar Ulah Membenarkan Yang Biasa Baik Itu Perkara Sejarah Maupun Perkara Maknawi Nah Jadi Kalau Perkara Sejarah Dan Maknawi Ini Sesama Kita Belum Satu Frekuensi Maka Belum Ada Yang Yang Bisa Kita Bicarakan Sampai Disini Cukup Jelas Saudara Saudari Jadi Yang Buat Saat Pulang Kesumbar Tolong Dipersiapkan Ahli Sejarah Dan Ahli Maknawi Salah Satu Lagi Kerangka Maknawi Yang Akan Kita Bicarakan Adalah Maknawi Kayu Gadang Di Tangah Koto Nah Banyak Istilah-istilah Yang Akan Kita Jadikan Kerangka Judul Bahasan Dan Metodenya Tetap Seperti Yang Dibilang Di Atas Tadi Masing-masing Pribadi Jika Duduk Dalam Lingkaran Forum Masing-masing Pribadi Silahkan Sampaikan Narasi Sebagai Narator Atau Sebagai Penyampai Penyampai Sejarah Penyampai Maknawi Sesuai Versi Masing-masing Nah Setelah Masing-masing Dapat Kesempatan Sebagai Seorang Narator Menyampaikan Nah Tinggal Lagi Dilanjutkan Tahap Siapa-siapa Saja Yang Penyimak Ingin Bertanya Silahkan Ajukan Pertanyaan Kepada Sebuah Narasi Atau Kepada Seorang Penyampai Dengan Satu Kali Kesempatan Bertanya Walaupun Dalam Satu Kesempatan Bertanya Itu Ada Banyak Pertanyaan Jadi Sesi Berdialog Bertetap Muka Langsung Hari Pertama Menyampaikan Sesuai Kadar Pengatuan Pemahaman Masing-masing Setelah Itu Penyimak Bertanya Sekali Bertanya Dengan Banyak Pertanyaan Berarti Sesi Untuk Hari Itu Dinyatakan Selesai Nah Pertanyaan Yang Diterima Hari Ini Besok Dilanjutkan Jadi Sama-sama Ada Kesempatan Yang Ditanya Untuk Menjawab Nah Cukup Sekian Terima Kasih Ya Cukup Itu Saja Nah Itulah Intinya Dari Jihad Ambo Salam Mokoko Tujuannya Adalah Menghimbau Untuk Duduk Bersama Para Ahli Sejarah Para Ahli Maknawi Setelah Singkron Setelah Bersenergi Para Ahli Sejarah Dan Para Ahli Maknawi Ini Barulah Kita Membicarakan Status Hukum Dan Membicarakan Manajemen Terutama Manajemen Tata Penguludatuk Pendidu Malin Menteri Durbalang Yang Harus Bersenergi Dengan Tata Pemerintahan Dan Terutama Lagi Tata Pemerintahan Harus Memaklumi Hukum Tata Adat Hukum Tata Kesepakatan Masyarakat Nah Atau Hukum Ketetapan Adat Oleh Masyarakat Adat Nah Ya Jadi Harus 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 Bicarakan Secara Terperinci Dan Setelah Nanti Membicarakan Sejarah Dan Maknawi Beliau Beliau Yang Dirana Hukum Harus Memaklumi Posisi Yang Dirana Beliau Yang Dirana Hukum Tata Pemerintahan Harus Memaklumi Beliau Yang Dirana Tata Adat Atau Ranah Hukum Adat Ya Nah Dan Ini Perlu Bicaraannya Sangat Mendalam Dan Dan Seperti Yang Dibilang Di Atas Tadi Lagi Lagi Saya Bilang Kita Akan Melepaskan Pegangan Baru Atau Paham Paham Baru Dari Publik Dan Kita Harus Mempersiapkan Paham Tuhu Nah Sejarah Yang Betul Maknawi Yang Betul Yang Jenih Dan Lurus Dan Itu Nanti Akan Ada Gejolak Makanya Sebelum Ada Gejolak Harus Ada Tim Yang Merumuskan Ini Karena Kita Akan Ibarat Melepaskan Mainan Yang Sangat Disukai Oleh Seseorang Atau Oleh Publik Kita Akan Merenggut Itu Nah Tetapi Di saat Kita Renggut Pun Di saat Kita Renggut Seketika Itu Juga Sistem Struktur Organisasi Sejarah Maknawi Hukum Manajemen Sudah Kita Rancang Dengan Sangat Yang rapi Dan Langsung Akan Terasa Manfaatnya Yang Benar-benar Lebih Baik Daripada Melanjutkan Pegangan Yang Baru Selama Ini Ya Cukup Sekian Terima Kasih Silahkan Pelajari Materi Bahasan Di Channel Lutup Andi Kalipah HPSSBK Di Channel Lutup Andi Kalipah Minang Onesiawi Metode Tulisan Di Channel Lutup Andi Di Akun Facebook Pangulu Merapa Alam Di Instagram Minang Onesiawi Jadi Diharapkan Beliau-beliau Yang Ada Kelebihan Di bidang Materi Tolong Dukung Beliau-beliau Yang Membicarakan Pengetahuan Pemahaman Dan Ilmu Ini Supaya Ada Ada Kekuatan Ya Dan Tapi Moga Maklum Yang Beliau-beliau Yang Berkelebihan Di bidang Materi Ya Allah Sangat Jarang Memberikan Kelebihan Materi Dan Pengetahuan Pemahaman Secara Langsung Biasanya Pengetahuan Pemahaman Ini Terletak Di Yang Kekurangan Materi Nah Jadi Kedua Unsur Ini Harus Digabungkan Yang Punya Bicara Dengan Yang Punya Materi Cukup Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Ambo Asalkan Negarian Kacang Tapi Danau Sigara Kabupaten Solo Kini Berdomesili Di Madala Pungkota Insya Allah Awal Bulan November Ambo Pulang Kampuang Maaf Dari Matin Terima Kasih Dari Dari Terima kasih.